Banyak orang yang sukses namun tidak bisa menikmati kesuksesannya. Banyak orang yang kaya, banyak uang, tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita pada pagi ini, pertemuan yang dilimpahi dengan kaufiq hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Mohon maaf kepada pemirsa Citra Green TV semuanya. Untuk mulai hari ini sampai dengan nanti permasalahan copyright dari Citra Green TV selesai. Kami belum bisa menampilkan ataupun memutar video-video campur sari dan langgam jawa yang disuguhi juga dengan aneka pemandangan, aneka kegiatan pertanian di sekitar studio. Oleh karenanya, mohon maaf dan mohon doanya. Semoga tim kami segera dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat kembali menampilkan video-video dengan kuansa pedesaan dan diiringi dengan musik-musik gending jawa, langgam jawa, dan campur sari. Yang itu adalah merupakan warisan leluhur dari nenek moyang kita, yaitu orang jawa. Nah, pada kesempatan pagi kali ini, kembali setelah sekian lama saya tidak merilis ataupun menampilkan video tentang neptu jawa. Kembali hari ini, pagi ini saya akan menampilkan tentang perhitungan neptu jawa untuk semuanya saja. Pendengar ataupun penikmat Citra Green TV dimanapun Panjeningan berada. Sebelum saya sampaikan tentang neptu jawa pada hari ini, terlebih dahulu senantiasa saya berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pecinta semuanya penikmat video ini senantiasa selalu dijauhkan dari balak bilahi, didekatkan dengan reski, dijauhkan dari yang namanya penyakit, yang namanya denit, dan didekatkan dengan yang namanya duit. Itu bagian dari doa saya untuk panjeningan semuanya. Sedulur Citra Green yang budiman dan dimanapun Anda berada. Untuk neptu hari ini adalah hari Sabtu Legi atau Setu Manis. Ada apa dengan neptu atau perhitungan nepton jawa hari Sabtu Manis? Simak baik-baik video saya berikut ini. Tentunya semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan mohon maaf kalau seandainya dalam video yang saya sampaikan ini ada kebenarannya, Karena itu menurut saya hanya kebetulan karena saya sendiri bukan seorang peramal dan saya juga bukan seorang dukun. Jadi kalau ada sesuatu yang ternyata sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ini semata-mata hanyalah petunjuk dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jadikan apa yang terjadi ini merupakan suatu pembelajaran, suatu pengalaman yang harus kita ambil, atau suatu solusi agar kita bisa mendapatkan penjabaran, ataupun jawaban agar kita bisa menghindari, ataupun bisa melalui rintangan-ringan tangan itu, agar hidup kita bisa menjadi lebih tenang, hidup kita bisa menjadi lebih makmur, dan tentunya hidup kita bisa menjadi lebih berarti dan bermakna. Nah, untuk neptu atau hitungan nepton sabtu lebih, bahwa hari sabtu itu neptunya adalah sembilan. Sekali lagi, bahwa sabtu itu dalam penghitungan nepton Jawa, Senin, Seloso, Rebu, Kemulis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu itu adalah neptonnya perhitungannya yang paling tinggi, yang paling buruk, ya, ya, legi netonnya adalah lima, jadi, neton untuk sabtu legi adalah sembilan ditambah lima, jumlahnya ada sebelas, jadi netonnya untuk sabtu lagi adalah sebelas, nah, terkait dengan netu hari ini, netu setu legi, atau setu manis, bahwa, kesuksesan, dan kegagalan, itu adalah, dua faktor yang erat-erat hubungannya, dengan keselamatan, baik keselamatan dunia kita, maupun keselamatan akhirat kita, ada yang sukses, luar biasa, nah, ini pertanda bahwa, dia itu diberi amanat oleh Tuhan, oleh Allah, diberi keselamatan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menjadi orang sukses, agar apa? agar dia bisa menolong keluarganya, agar dia bisa menolong tetangganya, agar dia bisa mensedekahkan, apa yang dia dapatkan ini, untuk kebaikan sesama, ingat kesuksesan yang kita peroleh itu, ada bagian hak orang lain, sehingga, dalam peraturan agama, ini kita diwajibkan, infak, yang besarannya, sekitar 2,5 persen, kalaupun seandainya, kita itu belum, memenuhi, nisot, penghitungan dalam, peraturan agama, ini kita bisa dengan cara, sodako, atau bersedekah, jangan khawatir, yang sering bersedekah, jangan beranggapan bahwa, uang yang kita sedekahkan, itu akan hilang, bahwa, yang perlu kita ketahui bersama, bahwa, uang yang kita sedekahkan adalah, itu menjadi hak Allah, dan itu memang menjadi hak, orang-orang yang harus menerima, jadi, sedekah kita itu justru akan membuat, kita itu menjadi lebih baik, sedekah kita akan menolong kita, baik di dunia, maupun di akhirat, sesuai dengan, apa yang disampaikan oleh, Rasulullah kita, bahwa, barang siapa, yang bersyukur, akan ditambah nikmatnya, namun, siapa yang kukur, maka, akan mendapatkan, alijak, oleh karenanya, terkait dengan, kesuksesan kita semuanya hari ini, kesuksesan bandingan hari ini, semuanya adalah, merupakan, tidur, Anda diberi kesempatan, untuk menjadi orang yang baik, untuk mendarmabaktikan, harta benda yang pandingan hari ini, terkait juga nanti, dengan kesehatan pandingan, banyak orang yang sukses, namun tidak bisa menikmati, kesuksesannya, banyak orang yang kaya, banyak uang, tetapi dia tidak bisa menikmati, kekayaannya, karena apa, kesehatannya tergantung, jadi, sukses maupun gagal, yang terpenting, adalah, kita dalam kondisi, akan tidak bermakna, uang yang kita peroleh banyak, namun, kalau dalam posisi kita, tidak sehat, atau kita dalam posisi sakit, nah, oleh karenanya, selalu syukuri, nikmati, jalani, nah, kemudian bagaimana dengan yang gagal, untuk yang gagal, kita harus, khusnugan kepada, Allah SWT, kepada Tuhan yang Maha Risa, bahwa kegagalan yang kita, peroleh itu, kegagalan yang kita alami itu, adalah sesuatu yang terbaik, bagi kita, itu merupakan, hal yang harus kita, hadapi, hal yang harus kita alami, dan hal yang harus kita syukuri, kegagalan yang kita peroleh dari, atau kegagalan yang kita hadapi, harus kita jadikan, pembelajaran, harus kita jadikan, suatu pengalaman yang sangat berharga, ingat, bahwa pengalaman yang baik, adalah berangkat, dari kegagalan, banyak orang yang sukses, itu karena, mereka pernah gagal, sebagian besar orang yang sukses, itu pernah mengalami kegagalan, bahkan seorang cengma, yang luar biasa, mendirikan perusahaan luar laba, yang sekarang itu, sudah mendunia, dia pernah mengalami, bermacam-macam kegagalan, dari gagal naik kelas, gagal lulus, sampai dengan gagal, masuk sekolah favorit, ternyata, kegagalan itu, tidak menjadikan cengma, itu menjadi kecil hati, justru menjadi, dia itu semangat, semoga, kegagalan kita, hari ini, kita dapat, memetik, ataupun dapat, mengambil hikmah, dibalik kegagalan itu, dan, ke depan, kita senantiasa berdoa, semoga, kegagalan itu, akan membuahkan hasil, yang lebih, baik, akan membuahkan, kesuksesan, bagi panjang dengan semua, sebagai penutup, dari saya, sekali lagi, bahwa video ini, saya buat semata-mata, hanya untuk menghibur, kalau panjang dengan terhibur, dengan apa yang saya sampaikan, silahkan meninggalkan, jejak, di bawah, bisa menggunakan, komen, syukur-syukur panjang dengan, sudi like, dan sudi subscribe, yang belum, dan, silahkan, di share, semoga, apa yang saya sampaikan, ada manfaatnya, kalau, kalau ada kekurangannya, itu memang, karena, kebodohan saya, kalau ada kebaikannya, ini memang, karena, petunjuk, dari Allah SWT, terima kasih, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat petang, untuk pemirsa, citragen TV, dimanapun, anda berada, semoga, kita semuanya, senantiasa, dijauhkan dari, galak, yang, didekatkan dengan, rezeki, dijauhkan dari, berbagai macam, penyakit, dan gangguan, dan didekatkan, dengan yang namanya, duit, tetap bersyukur, tetap, semangat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,